Pertama adalah kesehatan, kemudian Amal Solih, kemudian untuk melemaskan kaki-kaki yang muda-muda, juga bapak-bapaknya. Amal Solih, dalam pelaksanaan kegiatan pagi hari ini, yaitu untuk sparing dengan tim Jetis. Masya Allah, Assalamualaikum, untuk pagi hari ini, mau memimpin pertandingan antara siapa ini? Antara Samudera, Jetis, Jetis, oke siap jam. Ini memang kita langsung bertemu dengan Mas Anas, jangan lupa mampir di Youtubenya juga ya. Namanya itu vlog Anas Lahuddin kalau nggak salah, ya. Betul ya Mas ya? Betul. Oke. Kebetulan ini saya berada di kesebelasan dari Jetis, Surabaya. Nampak Pak, Abah Adi, Suyadi. Abah Suyadi sedang meracik strategi dari tim Jetis, Surabaya. Pada pagi hari ini, tim Jetis, Surabaya menggunakan kostim atau jersey warna biru. Sedangkan dari tuan rumah dari Samudera 354 menggunakan jersey warna hitam kombinasi merah. Baik saudara-saudara, untuk pagi hari ini, tanggal 5 bulan Juni 2022. Baik saudara-saudara, tinggal menghitung detik saja pertandingan dimulai. Dan benar saja, Wasit Mernio perlu sebagai pertanda bahwa pertandingan pada pagi hari ini di gulir. Pertandingan persahabatan antara Jetis, Surabaya berhadapan dengan tuan rumah Samudera 354. Belum ketahui pertandingan pada pagi hari ini, untuk Jetis, Surabaya menggunakan jersey warna biru. Sedangkan dari Samudera 354 menggunakan jersey warna hitam kombinasi merah. Pada laga pagi hari ini, ini adalah laga silatuh rahim. Antara kedua kesebelasan, baik dari Jetis, Surabaya, maupun dari tim tuan rumah Samudera 354. Terjadi pelanggaran di sana, nampak Wasit memberikan pelanggaran. Bola diberikan untuk tim kostum warna biru dari Jetis, Surabaya. Angkat saja bola ke depan, siapa di sana? Ternyata di sana ada bagus, ada bagus. Kasikan kepada MHD, si kecil mungil tapi lencah sekali ini. Ada Faisal di sana, yang adalah pemain jepolan daripada Bayangkara FC Junior. Kembali ke Faisal, nomor 6. Kasikan kepada teman siapa di sana. Ah, ternyata salah pengertian. Kontrol lepas, saudara-saudara. Dari Jetis, Surabaya, membangun serangan di sana. Nampak ada satu pemain, mainkan sekulit bundar. Umpan kepada temannya, ah ternyata salah pengertian. Ada MHD, langsung saja di sana. Terjadi pelangkaran di sana. Nampak Faisal, jatuh, bangun dia. Siap, sit. Kampu sit. Kampu sit. Tinggal menghitung beberapa detik saja. Pertandingan akan selesai. Laga silaturahim persahabatan antara Samudera 354 sebagai tintuan rumah. Mendapatkan tamu dari Jetis, Surabaya. Sekor 51. Berketahui pada pagi hari ini, pertandingan dilaksanakan di lapangan pada Mondogoro. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Langsung dipimpin oleh Wasid Viva, Mas Anas Lahuddin, yang Alhamdulillah sudah mengantongi Wasid C yang mengikuti pembinaan di Batu Malang. Kenapa Faisal, Mas Anas Lahuddin, yang Alhamdulillah sudah mengikuti pembinaan di Batu Malang. Ada MHD sendiri, dia menyusuri dari sayap kanan. Siap yang dituju. Abah Arbisana sendiri, kuasa Cikulit Bundar. Ah, ternyata bola keluar lapangan. Baik, usia sudah untuk vlogger pagi hari ini. Ini ceritanya adalah latihan pagi. Kebetulan kita kedatangan tamu dari mana ini? Dari Jetis, Surabaya. Yang bertandang di Sion, Pak Damandogoro. Ini adalah Laga Silaturahim. Antara Tondumah Samudera 354. Berhadapan dari tim tamu Jetis, Surabaya. Dengan skor 51. Baik, mohon maaf menggara kali video ini kurang berkenan. Ini hanyalah sebatas hiburan kegiatan dari para vlog Wa'uni dibagi hari ini. Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Saya untuk diri, mohon maaf atas sebarang kekurangan. Jangan lupa setelah menonton video ini untuk memberikan dukungan ke channel saya. Channel vlog Wa'uni. Channelnya, Wong Sidoarjo. Channelnya, Sik Cili. Moga-moga, Fisya Allah. Dati-Ano, channel di Gowade Turbarokah. Amin. Langsung untuk diri, jangan lupa satu subscribe, dua like, tiga komen, dan share di media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Oh, saya sudah pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan silatirahim, laga silatirahim antara Samudera 354. Kedatangan tamu dari JT Surabaya. Ini apa ini? Bek tangguh dari Samudera 354. Eh, bagus. Dan juga Mas Budi tidak ketinggalan. Yang jatuh bangun berjibaku untuk menahan gempuran-gempuran daripada JT Surabaya. Sekor 51.